Jatah gol di menit akhir, Ronaldo berhasil meninggalkan luka untuk Al-Sabab. Ronaldo meninggalkan bekas luka mendalam untuk Al-Sabab. Usai sang mega bintang membantu Al-Nasar menang dramatis 2-1 pada Sabtu, 19 September 2024, dini hari. Pemain bernombor punggung tujuh itu melepakan minggu yang membuat frustasi dengan membawa Al-Nasar meraih kemenangan 2-1 atas Al-Sabab saat Derby Riyad berakhir di tengah drama penalti yang mencengangkan. Ronaldo meninggalkan lapangan di Hamden Park dengan marah saat Portugal ditahan imbang 0-0 oleh Scotlandia di UEFA National League. Tetapi kembalinya dia ke laga domestik membawa hasil yang jauh lebih memuaskan bagi pemenang Ballon d'Or 5 kali itu. Al-Nasar memimpin berkat gol luar biasa emarik Laporte di pertengahan babak kedua saat mereka berusaha meraih 6 kemenangan dari 6 pertandingan. Di semua kompetisi sejak mantan bos AC Milan Pioli menggantikan Luis Castro bulan lalu. Gol bunuh diri dari Ali di menit ke-90 menandai pertama kalinya Al-Nasar kebobolan gol di Liga Pro Saudi selama masa kepelatian pelatih asal Italia itu dan tampak pasti bahwa mereka akan semakin tertinggal dari Al-Hilal yang perkasa di puncak last man. Ternyata akhir yang tidak masuk akal baru saja dimulai. Pemain pengganti Al-Nasar Abdul Rahman Garib dijatuhkan oleh Beck Brazil, Robert Renan dan Wasif menunjuk titik penalti. Ronaldo harus menunggu lama karena beberapa pemain lawan mencoba merebut titik penalti. Tetap berada di atas keributan, ia mengarahkan tendangan tanpa rasa takut ke sudut kanan bawah. Mengecok Kim Senggyu. Terjadi perubahan lebih lanjut saat Mohamed Simakan dengan ceroboh menjatuhkan ader di tendangan sudut Al-Sabah. Setelah Tianjawan Fahri yang panjang, penalti diberikan dan Simakan yang mendapatkan kartu kuning atas perannya dalam kesalahan titik penalti. Beberapa saat sebelumnya dikeluarkan. Mantan palawan Al-Nasar, Abdi Razak, melangkah maju dan tendangan penaltinya membentur tiang gawang. Kemudian momen sangat krusial terjadi. Di menit ke-90 plus 5, Ronaldo menyumbang gol via penalti untuk memulihkan keunggulan Al-Nasar. Terehan kegawang Al-Sabah menandai gol ke-907 Ronaldo di sepanjang karirnya. Ibrah, Rooney dan para pelatih kaget. Ronaldo masih bisa lakukan salto akrobatik sempurna di usia 39 tahun. Ada hal menarik saat Ronaldo tampil untuk Portugal melawan Skotlandia. Meski ia tak mencetak gol, namun tendangan saltonya menjadi ikonik dalam pertandingan itu karena mirip dengan Ibrah dan Rooney. Hingga beberapa pemain pun dibuat kaget dan memberikan pujian ke mega bintang yang berusia 39 tahun. Bukan hanya para pemain, pelatih pun juga memberikan banyak pujian ke Ronaldo. Seperti pelatih kepala Portugal, Roberto Martinez mengatakan Ronaldo masih menunjukkan kepada para pemain bagaimana membawa diri mereka sendiri. Dia percaya, Al-Azhar tidak bermain seperti anak berusia 39 tahun dan memiliki atos kerja yang luar biasa. Saya pikir usia pemain tidak datang untuk bermain. Ronaldo tidak berfungsi sebagai pemain berusia 39 tahun. Dia tidak bermain pasti sebagai pemain berusia 39 tahun. Saya pikir kami menilai setiap pemain dan bagaimana perasaan mereka. Betapa luar biasa peluang yang kami miliki dengan bermain. Seperti Ronaldo, dengan pemain seperti Pepe, untuk mengembangkan pemain muda di ruang ganti dengan cara terbaik. Kami memiliki 10 juta populasi dan jumlah pemain yang kami miliki di level tertinggi, itu berbicara banyak tentang pembangunan yang kita miliki di negara ini, dan bakat, dan mentalitas, dan semuanya. Berasal dari contoh-contoh seperti Ronaldo dan Pepe. Kemudian, Luis Castro, mantan pelatih Al Nasser, akhirnya buka suara soal masa-masanya bekerja untuk klub Liga Rapsaudi tersebut. Dia juga bicara soal Ronaldo, superstar yang telah banyak membantu tim. Ronaldo adalah dan akan selalu menjadi sosok yang bertekad untuk menjadi yang terbaik. Anda bisa melihatnya setiap hari di latihan. Dia memiliki keinginan yang terus-menerus untuk bermain, memecahkan rekor, dan mencetak gol-gol yang indah. Lanjut Castro. Ketika Anda berada di dekatnya, Anda akan mengerti mengapa dia menjadi fenomena seperti itu. Dia terus menjadi penentu dalam segala hal yang dilakukannya. Dia tahu bahwa sepak bola telah memberinya hampir segalanya, dan dia memiliki cinta yang besar untuk olahraga ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!